Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Apa kabar anak-anak? Salam kenal bersama buah ini Kita kali ini akan membahas topik tentang Pengenalan diri Sebelum dimulai, kita berdoa terlebih jauh Berdoa mulai Selesai Baik, mari kita belajar bersama Materi yang kita bahas tentang pengenalan diri Tujuan materi ini adalah Peserta didik dapat memahami diri sendiri Serta menerima perkembangan fisik dan psikis awal remaja Serta dapat hidup penuh percaya diri Sebagai pengantar Banyak orang dengan mudah mengenali orang lain Tetapi ternyata tidak berhasil mengenali dirinya sendiri Mengenali diri sendiri tidak semudah mengenal orang lain Oleh karena itu, siapapun sedemikian mudah menemukan kesalahan orang lain Tetapi tidak gampang melihat kesalahan diri sendiri Akibatnya, banyak orang menganggap bahwa orang lain selalu salah Kurang dan tidak ada benarnya Begitu pula sebaliknya Dirinya selalu dianggap paling benar Semakin kita mampu mengenali diri Maka akan semakin dalam untuk menyenangi diri sendiri Dengan mengenal diri sendiri Seseorang mengetahui apa yang mesti jadi tujuan hidupnya Ia menyadari kemampuan dan bakat-bakatnya Serta tahu bagaimana menggunakannya Demi mencapai tujuan tersebut Lalu bagaimana mengenal diri sendiri Ada tiga cara yang dapat dilakukan anak-anak Yang pertama, diri sendiri Kalian bisa mengeksplor kemampuan yang dimiliki Mencoba untuk berlatih Mengikuti berbagai kegiatan Baik kegiatan akademik maupun non-akademik Sehingga kalian tahu kelebihan dan kelemahan diri Kemudian dari orang lain Kalian juga bisa mendengar pendapat dari orang lain Kemudian dengan tes Nah, di akhir presentasi materi ini Ada tugas yang harus kalian kerjakan Yaitu mengisi tes Who Am I Yang sudah menuliskan pada alamat tugas di Google Classroom Menurut Johari Windo Hubungan manusia dibedakan menjadi empat bagian Ada daerah bebas, daerah gelap, daerah pribadi, dan daerah ketidaksadaran Daerah bebas ini adalah ketika Aku tahu orang lain juga tahu Ini daerah terbuka Contohnya Nama, alamat rumah Pekerjaan Dan lain-lain Kemudian selanjutnya adalah jendela tertutup Atau daerah tertutup Ini adalah hal-hal yang diketahui oleh diri kita Tapi orang lain tidak tahu Jadi sifatnya pribadi Contoh Perasaan, pendapat, kebiasaan tidur, dan sebagainya Kemudian daerah buta Atau jendela buta Kita tidak tahu tentang diri sendiri Tapi orang lain tahu Contoh, hal-hal yang bernilai positif dan negatif pada kepribadian kita Berikutnya adalah daerah ketidaksadaran Hal-hal yang mengenai diri kita Tapi kita sendiri maupun orang lain tidak tahu Nah ini adalah wilayah misteri dalam kehidupan Baik, jika kita ingin benar-benar mengetahui siapa diri kita Maka kita harus bisa membuka jendela tersebut selebar mungkin Karena semakin kita membuka lebar jendela itu Maka kita akan semakin mengerti siapa diri kita Baik yang bisa diperoleh oleh kalian Kalian bisa lebih realistis Karena bisa mengarahkan diri pada tindakan yang tepat Sesuai dengan potensi yang dimiliki Kemudian mengembangkan kemampuan berpikir Dan membebaskan pikiran Menguatkan rasa tanggung jawab Mengasah pemikiran agar tidak stagnan atau tetap Begitu-begitu saja tetapi kreatif Apalagi kalian dalam pembelajaran pandemi ini ya Dengan daring kalian bisa lebih kreatif Kemudian mengasah kemampuan mencermati berbagai pendapat dan pemikiran orang lain Nah baik anak-anak Kalian tadi harus memahami diri sendiri Apa saja sih yang harus dipahami? Nah ini aspek-aspek yang perlu diketahui Yang pertama aspek fisik Kemudian aspek psikis Aspek minat, bakat, cita-cita Kebutuhan-kebutuhan pokok Gaya hidup dan masih banyak yang lainnya Termasuk potensi-potensi yang kalian miliki Ini ada penelitian yang dilakukan oleh Profesor John Hattie Dari University of Auckland Menyatakan bahwa prestasi siswa itu sangat dipengaruhi oleh beberapa hal Ada lima hal Nah disini coba diperhatikan pada gambar ini Yang paling banyak berpengaruh terhadap prestasi siswa itu apa anak-anak? Ya tepat Jadi karakteristik siswa Student karakteristik Kemudian yang kedua Urutannya adalah guru Teachers 30% Nah baru disusul oleh lingkungan sekolah Rumah dan teman sebaya Jadi jika kalian ingin berprestasi Berhasil Maka kalian harus Memahami diri Mengenal diri sendiri dengan baik Nah ini akan membantu kalian untuk berprestasi Baik berikutnya setelah kalian mengenal diri dengan segala potensi diri Maka arahnya adalah Diharapkan dapat meraih kesuksesan Nah kalian bisa lihat Alurnya bagaimana sehingga kalian bisa Meraih kesuksesan itu Potensi diri yang kalian miliki dikenali Dipahami Kemudian dikembangkan Setelah dikembangkan Akan percaya diri kalian Setelah itu tingkatkan prestasi dan Meraih kesuksesan Jangan menyerah Baik anak-anak Untuk dapat mengenali diri dan memahami diri Sehingga dapat Mengembangkan potensi Menjadi prestasi terbaik Kalian harus pantang menyerah Seperti lagunya The Masif Jangan menyerah Mari kita nyanyikan bersama-sama Tak ada manusia Yang terlahir sempurna Jangan kau sesali Segala yang telah terjadi Kita pasti pernah Dapatkan cobaan yang berat Seakan hidup ini Tak ada artinya lagi Syukuri apa yang ada Hidup adalah anugerah Tetap jalani hidup ini Melakukan yang terbaik Tak ada manusia Yang terlahir sempurna Jangan kau sesali Jangan kau sesali Segala yang telah terjadi Syukuri apa yang ada Hidup adalah anugerah Tetap jalani hidup ini Melakukan yang terbaik Tuhan pastikan menunjukkan Kebesaran dan kuasanya Bagi hambanya Yang sabar Dan tak kena putus asa Terima kasih atas perhatiannya Jangan lupa dikerjakan tugasnya Linknya bisa dilihat di Google Classroom Kita akhiri dengan doa ya Berdoa mulai Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa Jumpa Terima kasih atas perhatiannya